Persebaya Surabaya sedang membidik beberapa pemain baru lokal dan asing sebagai amunisi pada musim kompetisi 2019. Namun baru dua nama baru yang sudah mengikuti latihan, yakni Bek Sayap Novan Sasongko dan Kiper Imam Arief Fadilah. Pelatih Persebaya Surabaya, Jajang Nurjaman mengaku masih membutuhkan beberapa pemain lagi untuk melengkapi timnya. Di antaranya, pelatih yang akrab di Sapa Janur itu secara terbuka sedang berusaha mendatangkan dua pemain asing di posisi gelandang serang dan striker lokal. Nama-nama pemain incaran pun dalam proses negosiasi oleh manajemen Persebaya Surabaya, agar segera memperkuat klub berjuluk Bajul Ijo. Untuk pemain baru lokal dan asing, kita belum bisa pastikan, kalau orang lain sudah umumkan nama, kita sedikit tertunda, kata Janur. Namun, mantan pelatih Persib Bandung itu berharap, dalam minggu ini ada pemain baru yang datang. Setidaknya ada satu pemain baru yang bisa mengisi posisi vital dan bisa didaftarkan di babak 32 besar Piala Indonesia 2019. Saya berharap ada waktu seminggu lagi untuk pemain baru bisa bergabung, setidaknya satu pemain dan bisa main di Piala Indonesia, jelasnya. Pada babak 32 besar, Persebaya Surabaya akan menghadapi Persingang Ngawi pada 22 Januari 2019. Untuk lokasinya belum bisa dipastikan karena ada rumor akan pindah ke Bojonegoro. Terima kasih telah menonton!